Dalam rangka memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia ke-78, Gubernur Jambil Haris menghadiri senam sehat bersama ribuan warga desa Sebapo, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muarujambi. Gubernur Al-Haris berharap melalui momentum ini dapat memberikan semangat kepada anak bangsa untuk tetap mencintai Indonesia dan menghargai perjuangan para pahlawan. Gubernur Jambil Haris menyambut baik kegiatan senam sehat yang digelar oleh pemerintah Kabupaten Muarujambi dengan antusias ribuan warga dalam menyambut kemarian hut kemerdekaan RI ke-78 tahun 2023. Tampak wajah gembira dari ribuan warga yang mengikuti senam bersama. Terlebih, senam sehat kali ini bertabu door price dari mesin cuci, televisi, kulkas hingga sepeda listrik. Senam sehat kali ini berlangsung di lapangan bola kaki Garuda di Saasebapo, Kecamatan Mestong, Minggu 13 Agustus pagi. Gubernur Al-Haris dalam kesempatan itu mengatakan bahwa kegiatan senam sehat yang dilakukan ini adalah sebagai bentuk penghargaan atas perjuangan para pejuang. Anak bangsa melakukan kegiatan yang positif, salah satunya dengan menjaga kesehatan. Menurut Al-Haris, banyak hal yang bisa dilakukan untuk mengisi hari kemerdekaan. Di antaranya dengan menggelar perlombaan, gotong royong, hingga peran aktif pemerintah dalam hal membangun daerah mereka masing-masing. Kita berharap kemeriahan hut ini adalah untuk memberi semangat kepada anak bangsa, tetap mencintai Indonesia, bahwa kita menghargai perjuangan para penduduk kita dan hari ini kita mengaktif ulang tahun ke-78. Nah, jejak itulah yang kita coba kembali bahwa secara mana kita berbuat pengabdi untuk bangsa baik-baik. Sini kita isi semua dengan membangun bersama dengan Kepadaan Tota Komisi Pusat Berlomborasi Universitas. Pusat Berlomborasi Universitas Pusat Berlomborasi Universitas Pusat Berlomborasi Universitas Pusat Berlomborasi Universitas